Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Astagfirullah, 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 Astagfir selain iman dan amal solehnya yang menyelamatkan dari siksaan. Hanya darimu kekayaan dan kemuliaan. Tidak ada Allah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada Rab yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tidak ada Rab yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sekalipun orang-orang yang kafir sama benci. Lalu anda membaca. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan bacaan. Adapun faedah membaca zikir-zikir. Seperti yang diterangkan di atas adalah. Akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat muslim. Nomor hadis 597. Lalu anda lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah لا ilah illa هو الحي القيوم. La ta'huzuhu sinatun wala nawm. Lahu mafis semaawati wa mafis al-arad. Manzal lesi yashfa' indahu illa b'iznih. Ya'lamu ma bayn aydiyhim wa ma khalfahum. Wala yuhaytun bilshay'in min ilmihi illa bima shah. Wasi'a kursiyuhu samaawati wal-arad. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal'aliyyun azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengerus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hal ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i. Dan hadis ini dinyatakan suhih oleh Ibnu Hibban, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam bulu Golmarom. Selanjutnya, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Mu'awwizat. Surat Al-Mu'awwizat terdiri dari surat Al-Ikhlas, Al-Falat, dan An-Nas. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang maha esah. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udhu B'Rab'il-Falak. Min-Shar-Mah-Khalak. Wa-min-Shar-Ghasik. Iza-Wakab. Wa-min-Shar-Nafasat. Fil-Aqad. Wa-min-Shar-Hasid. Iza-Hasad. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap kulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udhu B'Rab'il-Nas. M'alik-Nas. Ina-ah-Nas. Min-Shar-Was-Wa-Silh-Nas. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja Manusia, Sembahan Manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Khusus untuk setelah sholat subuh, Anda bisa menambahkan dengan doa dan zikir ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, warisqon tayyibah, wa'amalam mutakabbala. Artinya, Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Doa dan zikir tersebut, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925. Demikianlah, saudara-saudaraku seiman di manapun Anda berada, zikir-zikir setelah sholat fardu, yang bisa kita amalkan, semoga kita bisa istiqomah untuk selalu mengamalkannya. Jangan lupa, saudaraku, dukung channel ini, agar bisa lebih memberikan lebih banyak informasi, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dukung dengan cara, klik tombol subscribe, dan tanda lonceng, serta bagikan video ini kepada karib kerabat Anda, dan di media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.